Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPS kelas 10 halaman 168-169 lembar aktivitas 4 kurikulum merdeka. Langsung saja kita baca soalnya kemudian kita jawab. Petunjuk kerja, kerjakan tugas dengan berkelompok. Gunakan berbagai sumber belajar untuk mengerjakan tugas. Tugas, amatilah lingkungan sekitar kalian dan temukan berbagai masalah yang terkait dengan kegiatan ekonomi. Misalnya, hal yang terkait dengan konsumsi, distribusi, dan produksi. Buatlah daftar pertanyaan yang hendak ditanyakan ke para pelaku ekonomi, baik konsumen, distributor, maupun produsen. Lakukan wawancara dengan para pelaku ekonomi yang menurut kalian representatif. Buatlah laporan dari kegiatan belajar kalian, diskusikan temuan kalian di kelas. Tantangan atau masalah yang dihadapi, peluang yang dapat menjadi solusi dari segi produksi, distribusi, dan konsumsi. Langsung saja kita jawab. Laporan kegiatan belajar analisis ekonomi lingkungan sekitar. Mengamati lingkungan sekitar. Saya mengamati lingkungan sekitar saya dengan fokus pada kegiatan ekonomi yang terkait dengan konsumsi, distribusi, dan produksi. Beberapa masalah yang teridentifikasi konsumsi. Satu, tingginya penggunaan plastik sekali pakai di warung dan toko lokal. Dua, kesenjangan antara harga produk sehat dan tidak sehat di kantin sekolah. Distribusi. Satu, kurangnya akses ke produk pertanian lokal di pasar tradisional. Dua, tidak efisiennya sistem distribusi untuk barang-barang kebutuhan sehari-hari. Produksi. Satu, penggunaan bahan kimia berlebihan di sejumlah pertanian lokal. Dua, kurangnya diversifikasi produk lokal. Wawancara dengan pelaku ekonomi. Saya melakukan wawancara dengan beberapa pelaku ekonomi lokal yang saya anggap representatif. Termasuk pemilik warung, petani, dan pemilik toko. Tantangan atau masalah yang dihadapi. Produksi. Satu, penggunaan bahan kimia berlebihan dapat merusak lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dua, kurangnya diversifikasi produk menghambat pertumbuhan ekonomi lokal. Distribusi. Satu, akses terbatas ke produk pertanian lokal mengurangi pendapatan petani. Dua, inefisiensi. Dalam sistem distribusi mengakibatkan peningkatan harga dan ketidaksetaraan. Konsumsi. Satu, penggunaan plastik sekali pakai merusak lingkungan. Dua, harga produk sehat yang tinggi mengurangi aksesibilitas bagi sebagian besar masyarakat. Peluang yang dapat menjadi solusi. Produksi. Satu, promosi pertanian organik dan diversifikasi produk. Dua, penerapan praktik pertanian berkelanjutan. Distribusi. Satu, pembentukan kooperasi petani untuk meningkatkan akses ke pasar. Dua, penggunaan teknologi untuk mengoptimalkan distribusi dan mengurangi limbah. Konsumsi. Satu, kampanye sadar lingkungan untuk mengurangi penggunaan plastik. Dua, subsidi atau insentif untuk produk-produk sehat. Kesimpulan. Dari kegiatan belajar ini, saya menyadari bahwa ekonomi lokal dapat berkembang melalui kolaborasi antara pelaku ekonomi. Penerapan praktik berkelanjutan dan kesadaran masyarakat akan dampak konsumsi mereka terhadap lingkungan. Saya optimis bahwa dengan adanya upaya bersama, kita dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih seimbang dan berkelanjutan. Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja pembahasan kali ini. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di latihan berikutnya.